Perang ini terjadi antara kaum padri dengan kaum adat, di mana kaum padri menjalankan Islam sesuai syariat dan kaum adat menjalankan adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Pada awalnya, perang padri adalah perlawanan antara kaum padri dengan kaum adat, namun semakin kesana adalah perlawanan melawan Belanda karena tindak kesemana-manaannya. Perang padri terjadi di daerah Minangkabau, Sumatera, Barat. Perang ini terjadi antara kaum padri dengan kaum adat, di mana kaum padri menjalankan Islam sesuai syariat dan kaum adat menjalankan adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Perang karena perselisihan ini tadinya akan diselesaikan secara damai, namun tidak ada persetujuan pendapat sehingga akhirnya terjadi perang terbuka. Mulanya kaum padri dipimpin oleh Datuk Bandarun, namun kemudian digantikan oleh Imam Mojal dan mendapat kemenangan. Kaum adat yang teresak kemudian meminta tolong kepada Belanda dan dijanjikan memberikan seluruh kedaulatan Minangkabau. Periode 1 tahun 1821 hingga 1824 Kaum padri yang dipimpin oleh Tuan Kopasaman dapat mengembur banyak pos Belanda. Belanda juga mampu untuk membangun benteng, namun mereka tetap mengalami kekalahan sehingga mencari perdamaian dimasang. Di sebelah kiri adalah gambar dari Penteng for the Cock, dan sebelah kanan adalah gambar dari Penteng for van der Kaplan. Periode 2 tahun 1825 hingga 1850 Fokus Belanda terpecah karena terjadi dua perang bersamaan, sehingga Belanda tetap mencari perdamaian dan dibantu oleh sarang bangsa Arab, dan terjadi perdamaian dengan perjanjian Padang. Berikut ini adalah perjanjian damai antara kaum padri dengan Belanda, namun perjanjian ini juga pada akhirnya dilanggar oleh Belanda sendiri. Periode 3 tahun 1830 hingga 1838 Perang di Ponegora Usai dan fokus kembali kepada Minangkabau. Pada saat itu terjadi perang ketiga yang menimbulkan banyak korban, hingga akhirnya terjadi perdamaian antara Belanda dengan Imam Bonjol. Ketika perjanjian terjadi, Imam Bonjol kemudian diculik oleh Belanda dan diasingkan, hingga beliau wafat di Manado pada tanggal 6 November 1864. Terima kasih telah menonton dan terima kasih kepada guru-guru Ibu Rusmawati, SPD. Terima kasih telah menonton